Emosi memuncak saat speaker azan dimatikan, Imam Musola dianiaya keponakan sendiri sampai meninggal. MS langsung menyerahkan diri ke Polsek Nalum Sari pada Sabtu 8 Oktober 2022 setelah mengetahui pamannya meninggal dunia karena ulahnya. Akar masalahnya terjadi pada Jumat Subuh, 7 Oktober 2022 sekira pukul 4 WIB hari. Saat itu MS sedang melaksanakan azan sholat subuh di Musola At-Takwa, Desa Dorang Kecamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara. Di tengah azan, speaker azan mati. Di tempat itu hanya ada MS dan pamannya Bede. Yang menuduh Bede telah mematikan speaker mikrofon Musola yang saat itu seolah-olah tidak merasa bersalah dan langsung melaksanakan tabir untuk sholat sunnah. Kesal dengan kejadian itu, tersangka MS menghampiri korban yang saat itu sedang sholat sunnah. MS gelap mata dan langsung melancarkan 10 kali pukulan ke arah kepala. Saat dipukul itu, korban sempat melakukan pukulan balasan berucap kepada MS. Lapo kue arep mateni aku. Pateno, ngapain kamu mau bunuh saya? Bunuh saja. Kata MS menirukan perkataan Bede saat itu. Dalam 10 kali pukulan itu, kurang lebih 3 kali kepala korban terbentur tembok Musola. Akibat pukulan itu, korban tergeletak di Musola dengan kondisi mulut dan telinga berdara. Kemudian tersangka MS kembali ke rumahnya yang berada di dekat Musola. Sementara korban sempat ditolong saksi mata dan dilarikan ke rumah sakit di Kudus. Namun nyawanya tidak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 9 Oktober 2022, sekirap pukul 1 Wibuari. Kasat Raskrim Polres Jepara AKPM Faktur Rozi mengatakan, korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga. Korban merupakan kakak kandung dari ibu tersangka. Artinya korban adalah Pak D dari tersangka. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka, MS mengaku tega memukul Pak D-nya. Karena kesal korban merasa tidak bersalah saat mematikan speaker azan saat MS sedang azan. Tanpa berpikir panjang, MS melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban BD meninggal dunia. Korban merupakan imam Musola, sedangkan tersangka juga kerap menjadi muazzin pada Musola itu. Namun berdasarkan pengakuan tersangka, YBS gelap mata dan spontan menganiaya korban. Kata Rozi. Dari kejadian ini pihaknya telah memeriksa 4 orang saksi, termasuk 1 saksi yang mendengar suara benturan di tembok. Semuanya sudah dimintai keterangan dan didapati kejadian ini adalah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hasil pemeriksaan dokter, korban meninggal dunia setelah mengalami pendarahan di bagian kepala. Kata kasat reskrim saat konferensi pers pada Senin 10 Oktober 2022. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan 2 buah sarung warna, 1 buah kaos, 1 celana dan 1 kemeja lengan panjang. Terhadap tersangka dipersangkakan pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP, ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.